Sampai jumpa di video selanjutnya Dan batin kita untuk berdoa Marilah kita berdoa Dalam rumah Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bacaan dari Injil Matius Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya ada di Galilia Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum Datanglah pengumat bea baik Allah kepada Petrus Dan berkata Apakah guru tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya Memang membayar Dan ketika Petrus masuk rumah Yesus mendahulinya dengan pertanyaan Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah Raja-raja dunia ini Memungut bea dan pajak Dari rakyatnya Atau dari orang asing? Jawab Petrus Dari orang asing Maka kata Yesus kepadanya Jadi Bebaslah rakyatnya Tetapi Supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tanggaplah Dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang Empat dirham di dalamnya Ambillah itu Dan bayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagimu juga Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Perenungan Orang-orang Yahudi Membayar pajak Untuk menunjukkan kebaktian mereka Dibait Allah Hal itu berarti Pajak tersebut Akan digunakan Untuk memuji Dan mengagungkan Tuhan Sang Pencipta Hukum itu Hukum itu ditaati oleh Yesus Namun putra Allah itu Mau menunjukkan Siapa ia sebenarnya Jika tujuan pajak itu Jika tujuan pajak itu Untuk beribadah kepada Allah Maka dengan semestinya Yesus sebagai sabda yang menjadi manusia Bebas dari pajak itu Bukankah dirinya Adalah tujuan dari ibadah Ibadah yang dipersembahkan Yesus menjalankan kewajipan itu Sebagai suatu wujud solidaritasnya Dengan Petrus Pajak baik Allah Ditentukan nilainya Dan orang wajib membayarnya Bagi kita Para anggota gereja Yang mesti diperhatikan Dalam kehidupan mengerja Adalah semangat Kebersamaan Dan kesadaran Akan perlunya Menunjang hidup gereja Berapapun kita bisa Kita berusaha Membebaskan diri Dari rasa terikat Hanya sebagai Suatu kewajipan Semata-mata Pertanyaan reflektif Untuk kita renungkan Apakah kita masing-masing Sudah bisa membangun Kebersamaan Dan kesadaran Dalam diri kita masing-masing Sebagai umat Kristen Tuhan Yesus Memberkati Allah Bapak yang Maha Kuasa Puji dan syukur kami Panjatkan keaderanmu Atas segala berkat Penimpah yang kami peroleh Pada hari-hari yang telah liwat Sekarang ini kami mohon Curah kelaruh kudusmu Ke atas kami Agar Segala tindakan kami Selalu terarah kepadamu Demi kemuliaan namamu Namamu kami puji Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati